musik hello everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke welcome back bersama kaputri disini oke hari ini kita akan membahas mengenai TO kelima dalam bidang literasi bahasa inggris oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke soalnya oke nomor 1 oke teman-teman disini ada teksnya kalian bisa baca dulu teksnya ya mungkin ini videonya bisa kalian pause dulu supaya kalian bisa baca teksnya ya teman-teman karena kakak tidak akan membacakan seluruh teksnya oke kita langsung ke soalnya ya teman-teman nomor 1 which of the following statement is not true about peptides within alligator's blood oke disini kita berarti mencari statement yang salah dari teks yang sudah tersedia ya teman-teman kita langsung aja lihat yang A they are fragment of proteins oke teman-teman disini kakak sudah memberikan tanda ya teman-teman dia ada di paragraf kedua oke kita bisa lihat disini katanya study co-author Lensis Darville at Louisiana State University in Baton Rouge believe that peptide fragment of protein oke disini jelas ya berarti terdapat peptide fragment of protein oke berarti opsi yang A statementnya betul ya teman-teman oke kita lihat opsi yang B they may stop fatal infections oke kita bisa lihat juga disini lanjutan dari kalimat yang tadi within alligator blood help the animal stop fatal infections oke jelas ya berarti opsi yang B juga betul teman-teman kita lihat lagi yang C they are in Jake in the human body oke untuk opsi yang C ini setelah kakak baca kalian juga bisa baca kembali ya opsi yang ini statementnya tidak ada dalam text teman-teman oke kalian bisa memastikan ulang ya lanjut lagi kita ke opsi yang D they are within the blood of reptiles oke kita lihat disini apakah betul oke disini ada kalimat yang bilang bahwa such peptides are also found in the skin of frogs and thoughts as well as komodo dragons and crocodiles oke dari beberapa hewan yang telah disebutkan disini kita tahu bahwa hewan-hewan tersebut termasuk ke dalam reptile ya teman-teman berarti opsi yang D betul kita lihat opsi terakhir yang E they have the same function as antibiotics oke apakah betul oke kita bisa lihat dari kalimat yang sudah kalah tandain juga the scientists think that this peptides could one day lead to medicine that would pro-humans with the same antibiotic protections oke disini jelas bahwa opsi yang E juga betul ya teman-teman berarti kira-kira jawabannya statement yang salah ada yang mana iya betul statement yang salah pada pertanyaan ini yaitu yang C ya teman-teman itu jawabannya yang C oke kita tandain oke kita lanjut lagi ke nomor kedua nah disini juga ada textnya teman-teman kalian bisa pause video ini untuk membaca textnya secara mandiri ya teman-teman oke kita langsung ke soalnya the author mention various types of wetlands in paragraph two in order to oke disini pertanyaannya adalah penulis menyebutkan berbagai jenis lahan basah dalam paragraf kedua dalam rangka untuk apa nah kayak gitu teman-teman kita bisa membaca paragraf kedua ya teman-teman oke yang ini wetlands can take many different forms depending on the local climate water condition and land from and widows for example swamps are dominates by woody trees or shrub maresis often have more grass like plants such as cat tails and bulrush box and fence are areas that accumulate bit deposit of dead and partly decompose plant materials that form organic rich soil oke dalam teks ini kakak akan mengartikannya terlebih dahulu ya teman-teman disini diartinya adalah lahan basah memiliki berbagai bentuk tergantung pada iklim lokal kondisi air dan bentuk dan fitur lahan misalnya payau didominasi oleh pohon berkayu atau semak belukar rawa sering memiliki lebih banyak tanaman seperti rumput seperti cat tiles dan bulrushes gambut dan riparian adalah daerah yang menupuk gambut mendapan tanaman mati dan membusuk yang membentuk tanah yang kaya zat organik oke maka teman-teman dapat disimpulkan bahwa bahasan utama dari paragraf ini adalah lahan basah dapat memiliki berbagai macam bentuk ya teman-teman maka disebutkan berbagai jenis bentuk lahan dalam paragraf 2 adalah supaya untuk mendukung pernyataan tersebut teman-teman berarti kira-kira opsi jawabannya yang paling tepat yang mana teman-teman kita bisa baca yang A compare each type of wetlands form in certain landforms yang B describe the process of formation for every type of wetlands yang C explain why wetlands formation enforced by local climate atau yang D contrast the future characteristics of wetlands and drylands atau yang E support the point that they take they can take many different forms jawabannya yang paling betul adalah yang E ya teman-teman kenapa yang E karena disini dia artinya adalah mendukung poin bahwa lahan basah dapat memiliki bentuk yang berbeda sama seperti yang telah kakak simpulkan tadi bahwasannya paragraf 2 dia membahas mengenai lahan basah dapat memiliki bentuk yang berbeda maka dia menyebutkan beberapa contohnya untuk mendukung poin tersebut ya teman-teman jadi opsi yang paling tepat pada pertanyaan kedua adalah yang E kita tandai dulu oke teman-teman kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga ya teman-teman oke disini ada pertanyaan dari Joe Fraser do you think breakfast is important dan disini ada jawab beberapa jawaban dari beberapa orang ada dari Karma Wangu Alice Matt Duayani Bajwa Ratna Malakamat Alien and Alien M dah sampai situ doang nah disini kita langsung aja baca pertanyaannya teman-teman who explicitly states it is important to have breakfast due to lower the risk of the chronic illness oke oke disini teman-teman teman-teman mungkin bisa baca mandir ya teman-teman pada textnya tapi disini kakak akan memberitahu opsi yang paling tepat adalah yang D teman-teman atau Alice Matt kita langsung lihat pernyataan Alice Matt pada pernyataan Alice Matt kita bisa dengan jelas melihat kalimat terakhirnya bahwa dia bilang eating breakfast can also prevent overracing later in the day and reduce the risk of developing chronic disease oke jadi yang mana disini maknanya bahwa sarapan dapat mencegah makan berlebihan dan mengurangi risiko terkena penyakit kronis teman-teman nah kan pada soal disebutkan to lower the risk of the chronic illness ya teman-teman pada soalnya oke betul ya nah yang mana maknanya sama dengan pernyataan Alice Matt yang bilang kalau reduce the risk of developing chronic disease oke yang ini ya teman-teman sebentar aku tandain dulu reduce the risk of developing chronic disease oke ini nah dari situ jadi kita tahu bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman oke kita tandain oke kita next lagi teman-teman ke nomor 4 oke kita bisa lihat disini juga ada teks lagi ya teman-teman teks yang berbeda lagi teman-teman bisa baca mandiri ya teksnya bisa di pause dulu videonya untuk membaca teksnya kita langsung ke pertanyaannya which of the following is true about mixed cropping oke oke kita bisa lihat teman-teman kita fokus pada paragraf 2 ya kakak minta kalian fokus pada paragraf 2 kalimat di paragraf 2 kita bisa lihat disini ada kalimat the change from single crop farming to mixed crop system will be one important step the planting of several different crops improve the soil and help prevent erosion oke disini bisa diketahui bahwa mixed cropping akan memperbaiki tanah dan mencegah erosi ya teman-teman nah dari kalimat di paragraf 3 kita lihat di paragraf 3 dia bilang bahwa with mixed crop farmer would need fewer toxic chemical insecticide nah disini bisa diketahui bahwa dengan mixed crop para petani bisa mengurangi penggunaan insecticide maka jawaban yang paling tepat pada pertanyaan ini adalah yang A ya teman-teman it reduces erosions and the need for insecticide oke kita tandain disini ya teman-teman oke oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya itu nomor 5 disini ada teks lagi oke kita langsung ke pertanyaannya ya oke which of the following best stats the topic of this teks oke kita bisa lihat teman-teman ke paragraf pertama di teks ini oke kita bisa lihat di kalimat yang pertama yang pertama banget nih teman-teman the most common causes of tsunami are underwater earthquakes oke disini jelas bahwa pada paragraf pertama dan kalimat pertama yaitu kita bisa lihat kalimat the most common causes of tsunami berarti topik dari teks ini adalah tentang penyebab munculnya tsunami tsunami ya teman-teman berarti kira-kira opsi jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman pakai yang A yang B yang C yang D atau yang E ya betul jawabannya adalah yang A ya teman-teman karena untuk yang A the birth of tsunami dia artinya adalah munculnya tsunami kalau yang B the magnitude of tsunami dia artinya magnet to the tsunami kalau yang C tsunami in the Indian Ocean dia artinya tsunami di Samudra India kalau yang the stories of huge platys on earth dia artinya serangkaian piring besar di bumi kalau yang L lithosphere and athenosphere sorry dia artinya lithosphere dan athenosphere juga ya dalam bahasa Indonesia teman-teman jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A karena teks ini yang bicarakan mengenai penyebab dari munculnya tsunami gitu teman-teman oke kita lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman nomor 6 oke disini ada teks baru lagi teman-teman boleh baca mandir ya oke kita langsung ke pertanyaannya the paragraph following the passage will most likely discuss oke untuk mencari jawaban ini kita bisa langsung aja fokus ke paragraph terakhir ya teman-teman nah kalian boleh baca dulu nih paragraph terakhirnya disini kakak simpulkan bahwa paragraph terakhir membahas tentang solusi terhadap masalah penembangan dan perdagangan liar dan menyebutkan tentang penyelidikan langkah-langkah yang berhubungan dengan perdagangan ya teman-teman disini ada kalimat the study of possible love trade relates mysteries oke oleh karena itu paragraph selanjutnya mungkin akan membahas tentang rincian solusi metode perdagangan kayu ya teman-teman berarti jawaban yang paling tepat disini adalah yang A betul solution details about timber trade related methods oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 7 oke disini ada beberapa pendapat dari orang-orang ya teman-teman kalian bisa baca mandiri oke kita langsung ke pertanyaannya from all their comments about we are the champion song it can be concluded oke mana kan jawaban yang betul oke karena kakak sudah baca teksnya kalian juga bisa baca teksnya terlebih dahulu ya teman-teman disini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman they like the song which they like the song with each different story they have karena dari beberapa komentar yang ada di atas mereka menyebutkan bahwa mereka menyukai lagu tersebut dengan cerita yang beragam teman-teman mungkin teman-teman juga bisa baca ya di teksnya karena ini bahasanya cukup mudah statement dari orang-orang ini jadi teman-teman pasti dapat memahaminya ya oke berarti disini jawabannya adalah yang B ya teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor selanjutnya oke disini ada teks baru lagi teman-teman bisa baca ya soalnya oke kita langsung ke pertanyaannya what is this article mainly about oke disini kita mencari si artikel ini membicarakan tentang apa sih nah kita bisa lihat disini ya teman-teman artikel ini jelas dia menceritakan tentang keuntungan dari seseorang yang magang ya teman-teman disini intern collect student or recent graduates who work for a company in exchange for the opportunity to gain work experience can be great asset to any company whether large or small oke berarti dari paragraf pertama aja dia sudah mengambil kesimpulan bahwa terdapat keuntungan bagi seseorang yang magang ya teman-teman berarti secara garis besar teks ini membicarakan tentang keuntungan dari yang magang maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D betul the advantages of interns atau artinya apa keuntungan dari yang magang betul oke kita lanjut lagi ke nomor 9 teman-teman kalian bisa pause aja untuk baca soalnya teman-teman oke pertanyaannya disini how aragon talks to his dragon bagaimana aragon berbicara dengan nangganya oke kita bisa lihat disini teman-teman di paragraf pertama kita bisa lihat ini ya teman-teman biar aku tandain dulu oke aragon realized he can't talk to this secret heroes called the readers oke disini dia menyadari bahwa dia bisa berbicara berbicara pahlawan rahasia yang dinamakan readers ya teman-teman oke dari kalimat ini teman-teman secara tersirat dia menyatakan bahwa dia bisa berbicara dengan naganya melalui pikirannya teman-teman kan disini dia bilang aragon realize dia menyadari nah kalau berbicara secara langsung kan dia bukan menyadari ya teman-teman dia memang pasti mengetahui kayak gitu nah kalau misalnya dengan pemikirannya atau mainnya pikirannya dia baru realize teman-teman menyadari baru tiba-tiba sadar kayak gitu teman-teman nah disini kan dia dibilang si aragon ini realize berarti dia secara tidak langsung dia berbicara dengan dragon melalui pikirannya ya teman-teman oke apakah ada di opsi jawaban oke ada ya teman-teman jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah yang ayah with his mind oke 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 teman-teman kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya nomor 10 ya teman-teman oke kita langsung ke pertanyaannya according to the passage which of the following is not true about the study oke berarti kita disini mencari statement yang salah ya teman-teman kita bisa lihat disini ada A, B, C dan D dan E disini kakak juga udah tandain beberapa kalimat yang harus kita fokuskan oke kita lihat dulu opsi yang A it is shown that people in London mostly tweet in daytime leisure areas oke apakah dia betul atau salah oke dia betul ya teman-teman seperti yang kakak tandain disini kita bisa baca bahwa London is characterized by its tweeting activity in daytime leisure area ya teman-teman teman-teman bisa baca ya pasti oke nah berarti opsi yang A betul ya teman-teman sekarang kita lihat opsi yang B the focus of the study is land used in Manhattan Madrid and London oke apakah kalimat tersebut betul teman-teman ya betul ya teman-teman kita bisa lihat pada kalimat di textnya dia bilang bahwa yang have studied land used in Manhattan Madrid and London ya teman-teman oke berarti betul ya teman-teman kita lihat lagi yang C residential business daytime leisure and length life areas could be identified oke apakah dia betul atau salah oke dia juga betul ya teman-teman ada dalam textnya kita bisa baca disini in 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 first two cases they identify for use residential business daytime leisure mainly parks and tourist areas and night life areas oke berarti kita lihat teman-teman kita lihat lagi yang D Manhattan and Madrid nighttime suit activity are concentrated differently oke apakah yang D betul ya betul juga ya teman-teman disini kita bisa lihat kalimatnya the study has determined that in Madrid nighttime suit activity is concentrated on weekends and in Manhattan on week days berarti jelas statement yang salah adalah yang E ya teman-teman the research could identify for and uses in Manhattan Madrid and London oke karena kalimat tersebut tidak disebutkan dalam text ya teman-teman oke berarti statement yang salah adalah yang E kita tanda ini oke 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 kita lanjut lagi ya teman-teman ke nomor 11 oke soalnya disini Herbert van 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 cari is a titik-titik from the US oke disini kalian bisa baca textnya ya teman-teman oke kita lihat dalam teksnya apakah disebutkan siapa itu Herbert oke kita bisa lihat disini ya teman-teman Dr. Herbert from her team a psychology in New York coroner medical cancer oke berarti kita tahu disini bahwa Dr. Herbert ini dia adalah seorang psikologis ya teman-teman berarti jawaban yang paling tepat adalah yang yang C ya psikologis good baik kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 12 oke disini ada teks lagi kalian bisa baca masing-masing ya oke kita langsung aja ke pertanyaannya which of the following statements about soldier and not true oke berarti kita disini mencari pernyataan tentang semut prajurit yang salah ya teman-teman oke langsung aja kakak kasih tahu disini jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman they lay many eggs kenapakah yang D oke kita bisa baca disini kita bisa fokus pada paragraf ketiga teman-teman oke disini paragraf ketiga disebutkan bahwa yang bertelur oke kita fokus pada paragraf ketiga di kalimat terakhirnya ya teman-teman they are stay for about twenty days as the queen lays as many as three hundred thousand eggs oke disini kita tahu bahwa katanya yang bertelur disini adalah si queennya ya ratunya teman-teman bukan si soldier and bukan si tentara semutnya oke maka pernyataan ini bertentangan dengan opsi yang dia tadi teman-teman yaitu disini dia bilang they like many eggs dia bilang bahwa si soldiernya itu bertelur banyak bertelur banyak padahal yang bertelur disini adalah si queennya ya ratu semutnya bukan si soldier and ya gitu teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor tiga belas oke which of the following is closest in meaning to the word frigid in paragraph one oke frigid disini dia artinya adalah dingin teman-teman ya frigid itu artinya dingin jadi kira-kira yang manakah yang paling mendekati artinya dengan frigid yaitu yang oke yang mana teman-teman jawabannya oke jawabannya karena disini ada dua ya teman-teman ada extremely cool sama completely frozen dan berarti kita harus lihat lagi nih kalimat di paragraf satunya teman-teman oke kita lihat disini paragraf satunya mana yang ada frigidnya oke oke teman-teman kita bisa tandain dulu kata frigidnya disini on the frigid continent a century ago oke ya nearly died himself on the frigid continent a century ago oke disini kita jadi bisa tahu teman-teman jawaban frigidnya yang paling tepat adalah yang paling mendekati dia adalah yang E ya teman-teman kenapa yang E karena arti frigid dalam teks yang sudah kekatan day itu dia merartikan beku ya teman-teman jadi jawabannya yang tepat adalah yang completely frozen kayak gitu oke teman-teman kita lanjut lagi ke nomor 14 oke how many arguments are presented in the text above oke ada beberapa argumen yang dipresentasikan dalam teks di atas kita langsung aja teman-teman bisa lihat dari kata-kata ini ya teman-teman the firstly secondly and finally disini ya teman-teman oke tapi karena finally disini lebih ke konklusinya ya teman-teman jadi sorry 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 gak maksudnya disini finally juga dihitung ya teman-teman jadi ada firstly secondly and then finally berarti kita tahu bahwa argumen pada text ini ada berapa ya betul argumen pada text ini ada tiga jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman oke good oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 15 oke the topic discussed in both presages is oke kedua topiknya membahas tentang apa teman-teman itu pertanyaannya ya oke kesimpulannya akan kala beritahu bahwa topik keduanya adalah tentang the two brilliance and charismatic US presidents oke teman-teman karena dipernyataan tersebut dipertegas pada text 1 yang menggambarkan presiden Thomas Jefferson dan yang text kedua menggambarkan kepemimpinan dari John F Kennedy oke jadi kedua text tersebut membicarakan tentang the two brilliant brilliant and charismatic US president ya dua orang yang brilliant dan karisma dari presiden di US jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ke nomor 16 oke the word is in sentence this have potentially toxic in paragraph one is reverse two oke berarti kita mencari si this nya yang ini merujuk pada siapa teman-teman oke kita lihat dulu kata si des nya di paragraph satu ya teman-teman nah yang ini des have potentially toxic side effect and are expensive oke teman-teman untuk mencari si des nya ini membicarakan tentang apa kita harus melihat kalimat sebelumnya ya teman-teman oke kalimat sebelumnya disini researcher from the bioscience institute at botucatu brazil said that the pills cannot perform even conventional purifiers such as aluminium oxide cellulose and silica oke berarti kita tahu ya teman-teman kalau des itu dia bentuknya adalah jama benda yang jama benda yang banyak ya teman-teman nah di kalimat sebelumnya kalimat benda yang banyak disini adalah si conventional purifiers ya teman-teman jadi jawabannya adalah yang iya betul yang conventional purifiers oke next next lagi teman-teman nomor 17 ada teks lagi ini jangan bosan-bosen bacanya ya teman-teman karena kita judulnya saja sudah literasi bahasa inggris berarti kita harus banyak literasi atau banyak membaca ya teman-teman oke pertanyaannya disini in which paragraph of the text does the author mention that everyone information anywhere oke oke teman-teman langsung aja kakak kasih tau opsi yang paling tepat di pertanyaan ini adalah yang B ya teman-teman di paragraf 2 kita bisa langsung lihat aja di paragraf 2 oke nah pada paragraf 2 kita bisa lihat di 2 kalimat terakhirnya ya teman-teman this technology is now allowing readily available information for everyone regardless of their geographic locations bring the true meaning of the information into its full realization and prepare a new era for mankind the knowledge society nah dari sini kita jadi tahu ya teman-teman bahwa paragraf yang menyebutkan kalau orang ini setiap orang memiliki informasi dimana saja dia disebutkan pada di paragraf kedua ya teman-teman betul ya jadi jawabannya adalah yang B oke lanjut lagi teman-teman ke nomor 18 ada dua teks disini ya teman-teman oke why are teks one and teks two related to each others oke teman-teman boleh baca sendiri ya teman-teman kedua teks tersebut lalu teman-teman menganalisis kenapa teks satu dan teks dua ini saling bersambung saling berkaitan ya gitu teman-teman nah tapi jawaban yang betul pada pertanyaan ini adalah yang A ya teman-teman both teks describe the process of research into the brain brain activity triggered by memories of trauma in PTSD patients oke opsi A ini betul karena terlihat baik itu dari teks satu maupun teks dua dia membahas mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana beberapa peristiwa traumatis memicu para pasien PTSD ya teman-teman teman-teman boleh cek lagi di teksnya apakah betul atau tidak oke kayak gitu ya teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya nomor 19 which of the following best described link between paragraph 3 and 4 baik teman-teman manakan dari berikut ini yang paling menggambarkan hubungan antara paragraph 3 dan 4 oke teman-teman kita bisa lihat dulu paragraph 3 dan 4 ya oke yang ini ya teman-teman dari yang forest or disappearing surface bla 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 kalian boleh baca dulu teman-teman kira-kira paragraph 3 dan paragraph 4 ini membicarakan tentang apa terima kasih oke ya kasih tau ya di paragraph 3 ini dia menjelaskan mengenai masalah-masalah yang timbul akibat gas emisi dari rumah kaca secara global dalam setahun nah hal ini disebabkan oleh ulah manusia dan penggunaan kendaraan dan pesawat gitu teman-teman sedangkan pada paragraph 4 atau paragraph terakhir dia menjelaskan tentang solusi yang dapat dilakukan teman-teman jadi dari kesimpulan yang telah kakak sampaikan opsi yang paling tepat pada pertanyaan ini yang mana teman-teman ya betul yang D ya teman-teman problems and solutions good oke next kelas number number 20 oke disini juga ada teks ya teman-teman boleh baca oke kita langsung ke pertanyaannya the underline word D in text 1 refers to oke kita mencari kata D ini merujuk pada siapa teman-teman oke kita lihat ya di teks 1 kata D oke disini ada kata D ya teman-teman nah si D ini merujuk pada siapa oke kita tandain dulu kata D nya ya teman-teman disini kata D pertama ada di yang ini oke kita lihat nah supaya kita tahu D ini merujuk pada siapa kita baca dulu kalimatnya ya teman-teman but what exactly happens in the brain of PTSD as they recall these traumatic events oke tapi apa yang sebenarnya terjadi pada otak dari pasien PTSD sebagaimana mereka memanggil traumatik apa kejadian yang traumatik teman-teman berarti D disini dia merujuk pada si PTSD pasien ya teman-teman jelas ya si D nya ini dia merujuk pada si PTSD pasien oke bye bye jalan